assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kita punya satu merpati ya anakan merpati ya ini umurnya sekitar tiga minggu ya teman-teman ya jadi masih ada bulu-bulu kapasnya ini ya ini sudah kita rawat sekitar dua minggu ya kurang lebih wah ini memang umurnya ada sekitar tiga minggu ya teman-teman dan ini terlihat memang lumayan jinak ya karena ini umpanya selalu kita lolos jadi ini merpati biasa ya ataupun sering dibilang itu merpati kampung ya yang rencana ini mau kita jinakin dan untuk kita latih jadi merpati balap ya teman-teman ya dan ini merupakan produk pertama kita ya maksudnya ini baru pertama kali kita menjinak menjinakkan burung merpati ya yang bertujuan itu untuk menjadi merpati balap ya mudah-mudahan aja ini bisa sukses ya untuk bisa kita membuat eh merpati balapnya dan ini masih ping ikan ya masih ping ikan banget ini ini bulunya masih bulu-bulu jarumnya ya ini biasanya kan kalau merpati sama indukannya ya mungkin ini kalau kita mendekat seperti ini tentu dia bakal lari ya teman-teman ya akan tetapi ini makin kita mendekat malah dia makin dan bersuara kayak gini ya suara pik ikannya suara manjanya dia nih ya ya mudah-mudahan aja bisa sukses untuk kita menjinakkan burung merpati ini ya jadi ini memang sebenarnya rencana saya kemarin mau saya jinakin ini yaitu burung merpati yang bulunya yang agak lumayan bagus ya yang apa namanya yang ada corak-corak batik gitu hitam kadang bercampur putih gitu ya akan tetapi eh cuma ini yang ada pik ikan itu di kandang sederhana kita teman-teman jadi nggak ada yang lain walaupun merpati disini banyak teman-temannya mungkin bisa teman-teman lihat yang ada pada video saya yang sebelumnya ya banyak video yang banyak yang sudah saya upload itu tentang kandang merpati sederhana ya jadi disitu banyak burung merpati dan juga sering berproduksi ya sering bertelur akan tetapi selalu gagal untuk menetas karena selalu diganggu sama monyet teman-teman ya jadi ada yang diganggu sama ayam dan malah sepertinya sering pecah teman-teman Hai kadang sekali sekali dan kadang sekali-sekali juga diambil sama monyet malah eh sangkar-sangkarnya juga dirusak sama monyet teman-teman ya oke mungkin itu saja untuk vlog kita pada hari ini ya ya saya mohon untuk teman-teman yang melihat video ini jangan lupa dengan menekan tombol subscribe-nya ya di like dan boleh juga di komen ya mungkin ada saran-saran yang kira-kira menarik untuk tindak lanjut dalam proses penjinakan burung merpati ini ya teman-teman ya karena saya juga ini masih sangat pemula karena ini memang produksi pertama kita nih untuk dalam proses penjinakan ya mungkin untuk senior-senior yang sudah sangat berpengalaman dalam menjenakan burung merpati ya boleh berkomentar di sini ya agar kita lebih banyak ilmunya oke terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati